Presiden! Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Jumat 26 Januari, mengunjungi kedaton Kesultanan Ternate di Provinsi Meluku Utara untuk bersilaturahmi. Kedatangan Anies disambut dengan tradisi Joko Kaha atau Injak Tanah sebagai penghormatan Kesultanan Ternate kepada tamu atau negarawan yang berkunjung. Anies yang datang bersama istri serta anaknya diajak naik tangga kedaton untuk bertemu dan bertatap muka dengan perangkat adat dan Sultan Ternate, Hidayatullah Syah. Usai pertemuan, Sultan Ternate menjabarkan pesannya untuk Anies Baswedan jika terpilih menjadi Presiden yang akan datang. Anies diharapkan dapat menyelesaikan persoalan bangsa seperti disparitas atau kesenjangan harga kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Sultan Ternate ke-49 itu juga menyinggung pendidikan di Meluku Utara yang perlu menjadi perhatian karena tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pendidikan di daerah lain di Pulau Jawa. Bagaimana menerimakan masyarakat? Alhamdulillah, kita bisa berlaku-laku. Sultan Ternate, ini adalah sebuah-buah. Menanggapi pesan Sultan Ternate, Anies mengatakan akan mengusung tema perubahan jika ia berhasil terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia periode 2024-2029 nanti. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan.